Nusa Tenggara Barat Dari Sekretariat Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Provinsi Nusa Tenggara Barat Kami akan melaporkan perkembangan terakhir dari pasien-pasien COVID-19 di Nusa Tenggara Barat Pada hari ini di dua laboratorium kita Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi NTB dan Laboratorium Sains Teknopark Sumbawa telah diperiksa 172 sampel dengan hasil 150 negatif, 5 pasien positif ulangan evaluasi dari yang sedang dirawat dan 17 pasien terkonfirmasi positif baru Mereka berasal dari Lombok Utara sebanyak 12 orang dari Lombok Tengah 2 orang Kota Mataram 2 orang dan Lombok Timur 1 orang 17 yang positif ini didominasi oleh pasien yang berasal dari klaster Goa dan klaster Magetan Jadi artinya dua klaster terbesar di Nusa Tenggara Barat ini masih terjadi penularan baik dari pembawa yaitu orang-orang yang memang datang dari Goa dan Magetan maupun kepada lingkungan sekitar dan keluarga dengan bertambahnya 17 kasus positif pada hari ini total konfirmasi positif COVID-19 di Nusa Tenggara Barat adalah 410 orang ini menjadi catatan bahwa minggu yang lalu kita berharap jumlah pasien positif tidak melebihi angka 400 tetapi belum akhir minggu ini kita sudah melebihi angka 410 orang artinya penularan tetap terjadi di luar sana transmisi lokal tetap berjalan berhenti menyepelekan proses penularan COVID-19 karena kalau memang penularan itu tidak terjadi angka positif tidak akan naik kembali rubah perilaku kita patuhi protokol COVID-19 agar proses penularan COVID-19 di Nusa Tenggara Barat bisa menurun dan berhenti pada hari ini kita temukan 3 pasien yang sudah sembuh dan ketiganya berasal dari Kabupaten Dompu dengan bertambahnya 3 pasien yang sembuh jumlah pasien yang sembuh di Nusa Tenggara Barat adalah 251 orang atau 61,2% sementara pasien yang meninggal Alhamdulillah tidak ada penambahan tetap 7 orang atau 1,7% pada saat ini pasien yang masih dalam perawatan di rumah sakit adalah 152 orang warga NTB yang kami hormati hari ini telah ditemukan tambahan orang tanpa gejala sebanyak 47 pasien ini adalah hasil kerja keras dari para tenaga kesehatan beserta tim yang ada di lapangan dalam melacak kasus-kasus yang terkait dengan pasien yang terkonfirmasi positif dengan tambahan 47 orang status OTG di NTB sampai hari ini 5.150 orang dan 1.853 orang masih dalam pengawasan dan 3.297 orang sudah dapat menyelesaikan pengawasannya sementara jumlah orang dalam pemantauan sampai hari ini adalah 5.438 orang masih menjalani pemantauan 231 orang dan yang sudah selesai dalam pemantauan adalah 5.207 orang pasien dalam pengawasan saat ini masih diawasi 375 orang mereka berada di rumah sakit dan di pusat karantina terpadu yang tersebar di seluruh kabupaten kota Nusa Tenggara Barat total semua adalah 922 orang dan 547 orang sudah selesai dalam pengawasan Bapak Ibu warga negara NTB yang tercinta Alhamdulillah di beberapa kabupaten kota kita melihat bahwa pusat-pusat keramaian mulai ditekan di kota Mataram pusat-pusat keramaian seperti toko-toko baju kemudian tempat-tempat pusat perbelanjaan ditutup untuk menghindari proses penularan akibat ketidakdisiplinan warga yang ada di sana untuk patuh pada protokol COVID terutama terkait dengan physical distancing atau jaga jarak penambahan angka-angka dalam 3 hari terakhir yang jumlahnya cukup banyak ini menjawab pertanyaan sebagian orang kami sudah turun NTB sudah turun kenapa masih dianggap bermasalah kami sampaikan hasil evaluasi tim pakar pada tanggal 19 Mei yang lalu dengan 7 indikator bahwa NTB masih belum terkendalikan proses penularannya dan itu langsung terjawab dengan penambahan kasus yang tinggi dalam 3 hari terakhir artinya tolong patuh pada protokol COVID berhenti menyepelekan protokol COVID yang kelihatannya sederhana karena hanya ini yang dapat menekan penularan di bumi di bumi gora tercinta patuhilah protokol COVID-19 dimulai dari diri sendiri dimulai dari saya saya patuh pada protokol COVID saya memakai masker saya mencuci tangan di bawah air mengalir dengan sabun selama 20 sampai 40 detik saya menjaga jarak dan menghindari kerumunan dan saya tetap di rumah bila tidak ada hal yang sangat mendesak dengan komitmen kita bersama dimulai dari diri sendiri kami berharap proses penularan COVID-19 di Nusa Tenggara Barat bisa kita tekan angka positif bisa kita turunkan dan pandemi serta kasus COVID-19 di Nusa Tenggara Barat bisa menuju 0 bersama lawan COVID-19 menuju Nusa Tenggara Barat bebas COVID-19 wabilahi taufiq wa hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sehat Indonesia selamat menikmati